Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Budi daya bawang merah pada musim penghujan memang mempunyai tantangan yang lebih berat Apabila kita bandingkan dengan budi daya pada musim kemarau Jika kamu belum pernah menanam bawang merah pada musim penghujan Tentunya tidak bisa membandingkan akan hal tersebut Seperti halnya kata pepatah bro Bahwa kamu tidak akan pernah mengerti apa-apa sebelum kamu mencobanya Harus saya akui bro bahwa terus mencoba menanam Walaupun dalam konsep dan waktu yang berbeda Selalu memberikan pengalaman yang berbeda pula Dan pengalaman-pengalaman itulah yang akan menjadi guru terbaik Dan jangan lupa juga untuk selalu bersikap terbuka terhadap masukan-masukan Namun tetap selektif Karena semua tempat adalah sekolah dan semua orang adalah guru Hari ini kita akan melihat aplikasi-aplikasi yang sudah kita lakukan pada edukasi sebelumnya Yang pertama sampai dengan hari ini tanaman bawang merah sudah berumur 30 hari setelah tumbuh Sudah kita aplikasikan semprot Lely sebanyak 3 kali pada umur 7 hari setelah tumbuh 15 dan 25 hari setelah tumbuh Harapan dari pemberian Nutrisi Lely 2000 adalah untuk meningkatkan jumlah anakan bawang merah Dan memberikan perlindungan pada cuaca ekstrim seperti pada kondisi sekarang Kemudian yang kedua pemberian pupuk susulan Yang pertama pada usia 10 hari setelah tumbuh Kita menggunakan NPK Convection 3 kg untuk 150 air untuk memacu pertumbuhan bawang merah Kemudian pupuk susulan yang kedua pada umur 20 hari setelah tumbuh Dengan menggunakan 3 kg NPK Boster untuk 150 liter air Untuk menyambut bawang merah pemecahan umbi Dan seperti inilah hasilnya bro Hasil dari kerjasama antara Nutrisi Spray dan pupuk susulan yang kita pakai Terima kasih telah menonton! Seperti yang saya sampaikan tadi di depan bro Bahwa budidaya bawang merah pada musim penghujan Mempunyai tantangan yang lebih berat Bila dibandingkan dengan budidaya pada musim kemarau Hal itu disebabkan karena tingginya curah hujan Sehingga tanah terlalu banyak air dan kondisinya lembab Sehingga berbagai penyakit datang menyerang tanaman bawang merah Salah satunya adalah penyakit molar atau layu fusarium Yang dapat menyerang tanaman bawang merah pada umur 30 sampai 45 hari setelah tumbuh Dan apabila penyakit molar atau layu fusarium menyerang tanaman bawang merah pada awal pertumbuhan Ada kemungkinan bahwa bibit yang kita gunakan mempunyai kualitas yang kurang bagus Pada kesempatan kali ini bro Kita akan mengedukasi tentang tindakan apa yang harus kita ambil Ketika tanaman bawang merah kita terserang penyakit molar atau layu fusarium Yang pertama segera mencabut dan memusnahkannya agar tidak menular pada tanaman yang masih sehat Yang kedua penyemprotan menggunakan fungisida yang memakai kode EC atau emulsibel konsentrat Yang mana fungisida ini memakai bahan dasar berbasis minyak Sehingga dapat melindungi bahan aktif itu dari pencucian air hujan Kemudian yang ketiga penyemprotan menggunakan kalsium karbonat Yang akan meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit dan menekan pertumbuhan jamur patogen Yang keempat karena kondisi sekarang hujan setiap hari pastinya pH tanah menurun Hal ini disebabkan karena tanah terlalu banyak air dan lembab Sehingga poin yang keempat ini kita memperbaiki keasaman tanah dengan pemberian dolomit Seperti ini bro Kita taburkan tipis-tipis di sekitar lorong Jadi dolomit ini nanti ketika tersiram air hujan meresap ke bawah bro Sehingga pH-nya itu naik lagi Yang tadinya sangat rendah bisa naik ke pH-nya Kemudian yang kelima gunakan agen khayate yang mengandung trichoderma Sebagai biofemicida dan biobacterisida Untuk melawan perkembang biakan jenur di tanah penyebab penyakit dolar tanah Seperti ini produknya bro Ini salah satu agen khayate yang mengandung trichoderma Bisa menggunakan merek lain yang sejenis Dan ini yang sudah kita larutkan Kita pakai 5 gelas minum untuk tanki 16 liter Satu Dua Tiga Empat Lima Terima kasih telah menonton! Jadi setelah dolomit tertabur bro Kita siram dolomit itu dengan air trichoderma Seperti ini Cepuyernya kita besarin Biar airnya agak kenceng Dolomit ini akan meresap ke bawah Dan menaikkan kembali pH yang turun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!